Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Tika Kartika nih By the way, kalian gimana nih kabarnya guys? Semoga kalian semua disini selalu diberikan kesehatan ya guys Di kesempatan ini, aku mau nyeritain satu buah film nih yang bergenre horror Tyler nih guys Yang berjudul Bula Film ini diproduksi pada tahun 2022 guys Film ini juga berasal dari Filipina Nah ini nih, untuk kalian yang suka ngelondri pakaian nih ya Jangan sampai hal ini terjadi nih sama kalian guys Ya jadi film ini menceritakan tentang seorang perempuan cantik nih yang bekerja di sebuah toko laundry Parahnya disini perempuan itu selalu memakai pakaian pelanggannya nih sebelum pakaian itu dianterin Yaudah jangan lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya Dimulai nih dari perempuan yang bernama Meldy Disini dia adalah karyawan yang bekerja di toko laundry Dia sebenernya seorang karyawan yang rajin Akan tetapi disini dia itu mempunyai sifat yang aneh nih guys Jadi dia itu selalu memakai Baju-baju pelanggannya Nah Meldy ini juga tinggal bersama suaminya nih Bernama Manuel Suaminya ini itu sakit guys Jadi sakitnya itu kayak semodel setruk lah Jadi dia itu gak bisa ngapa-ngapain Yang bisanya terbaring aja Jadi selama ini suaminya itu gak bisa ngelakuin apa-apa Jadi terpaksa disini Meldy yang mengurus semua kebutuhan-kebutuhan suaminya Disini Meldy itu selalu curhat nih tentang keseharian dia sama suaminya Walaupun si suami disini gak pernah ada respon ya Lanjut ke esokan harinya seperti biasa diberangkat kerja nih Dan dia juga menjadi karyawan kesayangan bosnya nih Kepercayaan bosnya Nama bosnya itu Ibu Gloria Sesampainya di toko Dia disini mendapat tugas untuk mengantarkan pakaiannya ke sebuah apartemen Sesampainya di apartemen Sebelum pintu itu dibuka dia disini sedikit mengintip nih Disana dia melihat seorang wanita cantik nih yang bernama Celine Dan melihat juga seorang laki-laki yang tengah duduk tetapi membelakangi Celine nih Disana juga dia melihat satu foto pasangan itu Keliatannya juga sih mereka itu pasangan yang cocok ya Lanjut setelah balik lagi ke laundry Dia mengerjakan laundry seorang dokter nih Sampai akhirnya disini dia menemukan tas yang berisi peralatan dokter Ya tas itu terbawa dalam bajunya si dokter Sesampainya di rumah disini Meldy memakai peralatan dokter itu di depan suaminya nih Dia meletakkan stetoskop itu di dada suaminya Disini dia ingin merasakan detak jantung yang lebih cepat Sehingga dia mencekik suaminya nih Tapi bukannya jantung yang berdetak kencang Malah suaminya ini hampir sekarat Mengetahui kondisi suaminya seperti itu dia langsung pergi dari rumah nih guys Sampai akhirnya di tengah jalan disini ada seorang laki-laki yang menggoda si Meldy Dan disini juga dia menawarkan pungpangan nih supaya naik ke mobilnya Entah apa yang dilakukan Meldy sampai akhirnya laki-laki itu berteriak kesakitan nih guys Lanjut ke esokan harinya saat Meldy berada di tempat laundry Ada sebuah berita tentang penemuan sesosok laki-laki yang sudah meninggal Yang lehernya tersuntik dan berisi cairan racun nih Ternyata disini penemuan mayat itu bukan yang pertama kalinya nih guys Disini udah terjadi nih penemuan beberapa mayat laki-laki Di bulan ini Gloria disini bertamitan kepada Meldy nih untuk mengambil laundry dari pelanggan lainnya Disini Gloria itu sedang membutuhkan banyak uang untuk membayar kuliah anaknya Uangnya pun disini tidak sedikit ya karena si anak ini mengambil jurusan kedokteran Setelah itu disini si Meldy itu agak sedikit sibuk nih Karena memang segala sesuatunya itu dia kerjakan sendiri kan Tapi ternyata justru itu yang dia mau guys Dia jadi bebas nih bergontaganti memakai pakaian si pelanggan Dari baju dokter, baju chef, terus juga baju pramugari Disini juga parahnya nih dia memperagakan semua baju-paju yang berkaitan dengan pekerjaannya tersebut nih Berapa hari berlalu ada seorang polisi yang masih muda berniat ingin melondri nih Polisi ganteng ini bernama Jacob Di dalam hati Meldy ini berbicara seperti tidak asing laki-laki ini seperti pernah ketemu gitu cenah ya guys Ya ternyata bener laki-laki ini adalah laki-laki yang ada di foto di apartemen itu guys Disini Meldy banyak memuji polisi ini guys Meldy berkata betapa beruntungnya nih wanita yang menjadi kekasih polisi ini cenah guys nih Ya katanya dia itu udah tampan polisi juga nih cenah guys Tapi si polisi ini menjawab dia sekarang-sekarang jarang banget nih ketemu sama pacarnya Karena dia sedang bertugas untuk mengungkap pembunuhan berantai itu kan Setelah laki-laki itu pergi Meldy mulai mengerjakan tugasnya nih Dia menemukan baju yang dipakai Celine pada hari itu Tapi dia tidak menemukan pakaian yang dipakai Jacob nih Padahal dia ingat banget nih warna sama baju apa yang dipakai Jacob pada saat itu Disini malah dia menemukan kunci apartemen guys Tapi sangka-sangka nih pada malam hari dia mendatangi apartemen itu Dan setelah mengetahui bahwa di apartemen itu lagi gak ada orang Dia langsung aja masuk nih Dan dasar emang dia ini si psikopat yang kepo banget nih Dia langsung aja menyusuri isi apartemen itu Dia juga nih ngeliat-liat foto Celine dan si polisi itu si Jacob ya Lebih nekatnya lagi dia disini masuk nih ke salah satu kamar Ya benar sekali kamar itu milik Celine Parahnya lagi disini dia malah mencoba baju-bajunya Celine nih guys Dan lebih edannya lagi nih dia itu tiduran di tempat tidurnya Celine Sambil membayangkan nih bahwa dia yang lebih pantas menjadi pendampingnya Jacob Nah saking nyamannya nih tidur di ranjang itu Dia sampai ketiduran beberapa jam nih guys Sampai akhirnya dia kebangun nih karena mendengar ada yang membuka pintu Dia langsung bersembunyi nih di bawah ranjang Disini Celine dan Jacob itu malah bertengkar nih Dan Meldy mendengar semua pertengkaran itu kan Disini mereka bertengkar itu karena Celine menolak ajakan Jacob untuk makan malam Celine lebih memilih pekerjaannya untuk syuting cena nih guys Sampai akhirnya mereka memahami satu sama lain Disini juga si Meldy nih menyaksikan sepasang kekasih itu sedang bermesraan nih guys Lanjut nih keesokan harinya saat Celine ingin melondri Disini Meldy bersikap seolah-olah tidak pernah menyaksikan apa-apa nih Padahal Meldy saat ini semakin terobsesi nih sama Jacob Bahkan Meldy ini seringkali nih mengikuti kegiatan mereka Mereka nih sedang dinner nih dinner romantis Sesampainya di rumah nih Meldy itu mengikuti adegan tersebut nih bersama suaminya Dan lebih parahnya disini Meldy mendandani suaminya Dengan menggunakan pakaian polisi nih persis seperti yang Jacob pakai Kembali ke tempat kerja disini ada Anak ibu Gloria bernama Albert mendatangi toko itu untuk meminta uang tambahan nih kepada ibunya Ia meminta uang itu untuk kebutuhan proyeknya cena nih Padahal ibu Gloria ini sudah memberikan semua uangnya nih kepada anaknya Sampai keadaannya ini si ibu Gloria merasa sangat lelah Karena sudah banyak mengambil orderan Tapi si anak ini gak mau tahu nih sampai akhirnya Dia memarahi ibunya dan meninggalkan banyak cucian Ibu Gloria disini lebih merasa sedih nih Soalnya disini dia dituduh mengambil uang salah satu pelanggannya Dan disaat Meldy mengerjakan cucian Albert Dia menemukan alamat aborsi Di salah satu pakaian Albert Disitu tertulis nama pasien bernama Carly Tak berserang lama datang seorang pria yang akan melondri Laki-laki itu disini sedang menelponi dan menyebut nama Celine Sebagai perempuan simpanannya nih Karena Celine ini udah dia angkat sebagai artis Setelah itu Celine menemukan baju laki-laki yang dipakai di apartemen kala itu guys Disini Meldy itu sangat yakin nih bahwa Celine telah berselingkuh bersama laki-laki ini Dan tiba-tiba mereka juga dikagetkan dengan seorang siswi yang mengalami pendarahan Dia bernama Carly Siswi ini juga seorang pelanggan yang tetap di laundry ini Dan Meldy juga menemukan kartu nama seorang dokter Sehingga Meldy disini yakin banget nih bahwa anak yang dikandung Carly itu anaknya Albert Sore harinya Meldy mengantarkan pakaian Celine ke apartemennya Disini Celine ngomong nih pada Meldy bahwa dia membutuhkan tukang bersih-bersih Dan Meldy pun langsung nih menawarkan bantuan itu Celine disini langsung mengajak Meldy nih dan menunjukkan tempat cairan pembersih Cairan ini juga adalah barang yang diiklankan oleh Celine nih Setelah selesai Meldy disini balik lagi ke tempat laundry Ternyata disitu ada seorang pria dan dia itu adalah ayahnya Carly Pria ini mengatakan bahwa Carly itu sudah meninggal dunia nih guys Karena Carly mengalami infeksi yang sangat parah Tapi si ayah ini tidak mengetahui bahwa infeksi itu terjadi karena si Carly sudah mengaborsi anaknya nih Seminggu berlalu Meldy disini mendatangi klinik yang ada di kartu nama itu nih Dia mencari tahu tentang Carly datang ke klinik itu bersama siapa cena Dan setelah tahu laki-laki itu Albert Dasar emang dia itu gak waras Dia disini langsung menyiramkan air keras itu ke dokter Dan disitu juga dia menyuntikan airan kini yang berbahaya kepada dokter itu guys Hari-hari berlalu nih lagi-lagi disini Meldy menyaksikan kekasaran Albert kepada sang ibu Disitu Meldy mengambil salah satu celana milik Albert Dan menyembunyikan suntikan yang selalu dia pakai untuk membunuh Tak berselang lama disini Jacob datang nih Meldy disini langsung bersandiwara Seolah-olah Albert lah dalang dari semua kasus pembunuhan itu Meninggalkan semua kasus itu disini Meldy sibuk menceritahu hubungan Celine dengan laki-laki selingkuhannya Setelah Meldy disini mengetahui dan menyaksikan perselingkuhan Celine Disini Meldy nekat banget nih menyeramkan lagi air keras kepada mereka berdua nih Mereka berdua disini sedang bercunggu Lalu disini Meldy meninggalkan salah satu celana Albert nih Supaya disini semua orang terkecoh dan menyangka bahwa Albert lah dalang dari semua ini Saat ini Meldy merasa sangat bahagia nih Soalnya semua rencana-rencana dia berjalan dengan mulus Atas kasus ini satu negara itu pun menjadi heboh guys Ditengah kasus ini Meldy disini malah mencoba mendekati Jacob Meldy disini memakai semua baju-baju Celine dan mengikuti semua gayanya Celine Beberapa waktu berlalu disini Jacob mulai merasa suka nih sama Meldy Dan mereka selalu menghabiskan waktu berdua nih Seperti jalan-jalan, dinner Sampai akhirnya Meldy merasa tidak membutuhkan suaminya lagi Ya dulu Manuel suaminya ini adalah seorang dokter sekaligus bos di tempat kerja Meldy Sebenarnya Manuel itu mempunyai anak dan istri Tapi sikap Manuel itu sama nih gilanya sama si Meldy Dia selalu mendandani anak perempuannya dan memakaikan kostum-kostum aneh Sampai akhirnya disini Meldy mengetahui semua hal itu dari anaknya Tapi disini Meldy bukannya menolong Malah Meldy menyuruh Manuel melakukan hal yang sama kepada dirinya Tapi disini Manuel menolak mentah-mentah nih kemauan Meldy Sampai akhirnya si Meldy disini berbuat nekat Dia menyuntikan cairan kimia yang berbahaya kepada Manuel Sampai akhirnya kondisi Manuel seperti sekarang nih Karena Meldy merasa sudah tidak membutuhkan Manuel Disini Meldy membunuh suaminya itu secara sadis guys Memang dasar dia itu psikopat ya Beberapa waktu pun berlalu nih Disini Meldy sudah mempunyai usaha laundrynya sendiri berkat Jacob Dan ternyata Meldy juga disini tengah mengandung Dia sudah menikah dengan Jacob ternyata Dan di waktu ini juga sebuah kasus telah terungkap nih Dimana seorang jasad telah ditemukan identitasnya Ya jasad itu bernama Manuel Dan dia disini ketakutan Nah benar saja nih pas waktu malam hari disini ada seorang perempuan menemui Meldy Dan dia menanyakan penjelasan tentang kematian si Manuel ini Eh bukannya Meldy menjelaskan Malah disini Meldy berbuat nekat untuk membunuh si gadis ini guys Dia nih mengkerlep ke lepan kepala perempuan itu Sampai akhirnya perempuan itu meninggal Nah berserang lama Jacob pun datang Disini Jacob shock banget nih Soalnya dia melihat ada seorang mayat gadis disitu Dan dia juga ternyata udah tau bahwa kelakunya adalah istrinya sendiri Disini dia bingung banget nih Dia galau Sampai akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri Dengan menembakkan pisau itu ke kepalanya Tapi disini Jacob tidak meninggal nih Dia selamat Sampai akhirnya dia terbangun Kondisinya udah mengkhawatirkan banget Dia gak bisa ngapa-ngapain Ya kondisi dia sama persis dengan Manuel Suaminya Meldy Ya segitu guys ceritanya Gimana kalian suka gak Kebayang ya kalau misalkan ada psikopat cantik itu di sekitar kita Tapi itu semua cuma film ya guys Jangan dibawa baper Ya mudah-mudahan kalian suka sama cerita ini Tapi kalau kalian suka jangan lupa di like Terus di subscribe Dan juga nyalain lonceng notifikasinya ya Supaya saya lebih semangat lagi guys Membuat video-video yang berikutnya Makasih bye